Intro 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 Menjadi pintar dan cerdas tentunya menjadi keinginan semua orang Untuk mendapat predikat tersebut pastinya kamu harus melalui proses belajar Banyak orang merasa bahwa belajar adalah hal yang membosankan Padahal sebenarnya hal itu tergantung bagaimana cara kita membentuk strategi dalam belajar Proses belajar ini bukan hanya kewajiban bagi pelajar saja Melainkan untuk semua orang dengan berbagai jenis pekerjaannya Belajar bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun Hal ini dilakukan agar hidupmu menjadi lebih baik dan mempunyai arah tujuan Agar tidak malas belajar Kamu perlu memiliki strategi yang sesuai denganmu Berikut kami rangkum cara belajar ala almahum B.J. Habibie yang mungkin bisa kamu jadikan contoh Bangun lebih pagi Untuk bisa membiasakan ini maka kamu juga perlu memperbaiki jam tidurmu Kalau kamu termasuk orang yang suka begadang Mulailah sedikit demi sedikit menghilangkan kebiasaan buruk tersebut Tidurlah lebih awal yakni sekitar pukul 9 sampai jam 10 malam Jika kamu tipe orang yang sulit untuk bangun pagi Kamu bisa menggunakan alarm Ketika kamu bangun lebih pagi Otak akan terasa lebih jernih dan fresh Sehingga kamu akan lebih paham ketika belajar di waktu pagi Mulailah memiliki rasa ingin tahu Cobalah untuk menyukai hal yang akan kamu pelajari Dengan begitu belajar akan terasa lebih menyenangkan Dengan menyukai pelajaran biasanya kamu akan banyak mencari tahu tentang hal yang berhubungan dengan pelajaran tersebut Setelah itu, cobalah buat pertanyaan dan jawaban dengan menggunakan bahasamu sendiri Ini akan melatih pemahamanmu dan menambah pengetahuanmu Atur jadwal belajarmu Setiap orang pasti memiliki kesibukannya masing-masing Kesibukan orang yang satu akan berbeda dengan kesibukan orang yang lainnya Oleh karena itu, buatlah jadwal yang sesuai dengan kegiatan yang akan kamu lakukan Atur batas waktu antara belajar dan bermain Bila perlu, pasanglah alarm agar bisa berjalan dengan tepat waktu Sajinlah membaca buku Kebiasaan membaca buku merupakan sebuah hobi yang dapat meningkatkan kecerdasan otak Bacalah buku apapun yang sesuai dengan seleramu Tidak harus buku pelajaran Bacalah buku yang membuatmu nyaman membacanya Kamu juga bisa sesuaikan dengan genre buku yang kamu sukai Ikuti akun yang bisa menunjang belajarmu Proses belajar bisa dilakukan dalam media apapun dan dengan cara apapun Terlebih sekarang adalah zaman teknologi digital Banyak platform media sosial yang menyediakan kebutuhanmu Termasuk kebutuhan belajar Mulailah ikuti akun-akun yang bisa membuatmu semakin mudah dalam belajar Kamu juga bisa membuat akun yang dikhususkan untuk proses belajarmu Buatlah file catatan dan mulailah ikuti perlombaan yang sesuai dengan pasienmu Mulai lakukan cara yang telah kami rangkum secara rutin Buatlah proses belajarmu senyaman mungkin agar kamu tidak merasa bosan saat belajar Semangat dan semoga sukses Terima kasih telah menonton!